Welcome to our channel Taukah kalian setidaknya ada sekitar 28 negara di dunia yang masih mempertahankan sistem monarki Namun tidak semua dari kita merasa familiar dan bahkan melupakan bahwa di Eropa Beberapa kerajaan akan diteruskan oleh seorang perempuan Siapa, dari mana dan seperti apa latar belakang dari calon-calon penerus kerajaan di masa depan ini? Berikut fakta yang telah kami rangkum untuk kalian Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu Untuk mendapatkan video rekatif lainnya dari Data Fakta Putri Victoria, Sweden Putri mahkota Victoria merupakan anak pertama dari Raja Kal 16 Gustaf dan istrinya Ratu Sylvia Bernama lengkap Victoria Ingrid Alice Desiree, puwaris tahta yang kini telah menjadi ibu dua anak ini Lahir pada 14 Juli 1977 di Stockholm, Sweden Sebenarnya, ia memiliki adik lagi-laki bernama Pangeran Carl Philip Edmund Bertil Yang mungkin saja menjadi puwaris tahta setelah kelahirannya pada 1979 Namun, perubahan parlemen yang mengatur undang-undang menyebut anak pertamalah yang akan menjabat sebagai Raja atau Ratu tanpa memandang jenis kelamin Tepatnya, pada 1 Januari 1980, ia diangkat menjadi Putri Mahkota dan ahli waris setelah perubahan konstitusi Sekaligus ia menjadi Adipati Wanita Vesterjotlan, salah satu provinsi bersejarah di Swedia Mengutip rilis berita nikah, jika denobatkan nanti, Putri Victoria akan menjadi ratu pertama yang memerintah di rumah Bernadotte, keluarga kerajaan Swedia sejak 1818 Berdasarkan pengalaman belajar, ia pernah menempuh pendidikan di Universitas Katolik Barat di Angzi, Perancis selama setahun Dari tahun 1998 hingga 2000, Putri Victoria belajar di Universitas Yal Amerika Serikat Pada tahun 2006, ia mendaftar di program Diplomat Kementerian Luar Negeri dan nulus dengan gelar Bachelor of Arts dari Universitas Uppsala pada Juni 2009 Di sisi lain, Putri Victoria telah melakukan banyak perjalanan resmi ke luar negeri sebagai perwakilan dari Swedia Melansi Royalty Fandom, pada Januari 2016, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menunjuk Sang Putri Mahkota sebagai anggota pendukung tujuan pembangunan berkelanjutan untuk agenda 2030 Karenanya, ia termasuk salah satu dari 16 duta besar dalam kelompok Advokasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG Putri Katarina Amalia, Belanda Di umurnya yang belum genap 10 tahun, Putri Katarina Amalia didapuk menjadi puoris tahta Kerajaan Belanda tepatnya pada 30 April 2013 Saat itu, neneknya, Ratu Beatrix turun tahta untuk selanjutnya digantikan oleh sang ayah, William Alexander Gadis muda bernama lengkap Katarina Amalia Beatrix Carmen Victoria ini lahir pada 7 Desember 2003 Ia merupakan putri pertama William Alexander dan istrinya Ratu Maksima Dengan gelar Prinses Orange atau Putri Oranya, nantinya Katarina Amalia akan menggantikan ayahnya dan menjadi pemimpin Kerajaan Belanda Kelahiran Putri Amalia sebagai calon ratu dirayakan besar-besaran Mengutip rilis Royalty Fandom, setelah kelahirannya diumumkan, 101 tembakan penghormatan diluncurkan ke 4 tempat di Kerajaan Belanda Yaitu Den Helder dan The Huck di Belanda, William Stad di Antilan Belanda, dan Orange Stad di Aruba Salah satu aktivitas kerajaan yang tercatat dalam biografinya adalah bahwa pada 19 Juni 2010 Ia menjadi pengirim pengantin junior di pernikahan ibu baptisnya, Putri Mahkota Victoria dari Swedia Pada Juni 2021, Putri Amalia menyelesaikan pendidikannya di Kristelik Gymnasium Sorkflik di Huck Belanda Setelah lulus, ia mengumumkan akan mengambil jeda dan menolak untuk menerima haknya atas pendapatan 1,6 juta euro atau sekitar 27,4 miliar per tahun dalam jangka waktu tersebut Nos dalam laporan The Guardian menyatakan, keputusan sang putri menandai pertama kalinya seorang anggota keluarga kerajaan Yang menolak untuk mengklaim gaji bebas pajak dan tunjangan pengeluaran mereka Kerajaan Belgia memutuskan untuk menerima perempuan menduduki posisi pemimpin pada 1991 dalam sebuah peraturan Dan tahukah kalian, 10 tahun setelahnya lahirlah Elisabeth Theresia Maria Helena yang nantinya akan menjadi polis tahta kerajaan Jadi saat naik tahta nanti, putri Elisabeth akan menjadi ratu pertama dalam sejarah kerajaan Belgia Ratu Elisabeth lahir pada 25 Oktober 2001 sebagai anak pertama dari Raja Felipe dan Ratu Matilde Dimana ia secara resmi menyendang status The Duchess of Brabant atau pewaris tahta kerajaan Belgia pada 21 Juli 2013 setelah kakeknya Raja Albert II turun tahta Ratu Elisabeth dikenal multibahasa, ia fasi berbahasa Belanda, Perancis, Jerman, juga Inggris Mengutip The Belgian Monarchy, saat ini putri Elisabeth sedang belajar ilmu sosial dan militer di Royal Military School Pada tahun 2020, setelah kursus 2 tahun di UWC Atlantic College di Wales Ia menerima gelar International Baccalaureate yang diajarkan sepenuhnya dalam bahasa Inggris Sebelumnya, ia bersekolah di St. John's Bershman, sekolah menengah berbahasa Belanda di Brussel Selain itu, putri menghadiri Yale Young Global Scholars Program di Universitas Yale Pada Juni 2019, ia menemani yang mulia ratu dalam kunjungan lapangan kemanusiaan ke Kenya yang diselenggarakan oleh UNICEF Sebagai pewaris tahta kerajaan, perayaan ulang tahun yang meriah bukanlah hal yang mengajutkan Seperti pada ulang tahunnya yang ke-18 2019 lalu, Istana Kerajaan Milgia disulap menjadi panggung pertunjukan yang begitu megah dan mewah Putri Leonor, Spanyol Putri Leonor adalah putri sulung dari Raja Felipe VI dan Ratu Letizia yang lahir pada 31 Oktober 2005 di Madrid, Spanyol Jika nantinya naik tahta, maka ia akan menjadi ratu pertama yang kembali memimpin kerajaan Spanyol Sejak masa kepemimpinan Isabella II pada 1833 hingga 1868 Ketika ayahnya naik tahta, pemilik nama lengkap Leonor de Todos Los Santos de Bourbon Iortis ini Juga mendapatkan gelar resminya yakni Princess of Asturias Juga gelar sejarah lainnya termasuk Putri Girona dan Putri Viana Serta Duchess of Montblanc, Cantus of Cervera dan Lady of Balagur Hello Magazine menulis dalam rilisnya bahwa pada usia 13 tahun Putri Leonor menyampaikan pidato publik pertamanya dalam peringatan 40 tahun Konstitusi Spanyol Acara tersebut diadakan pada tanggal 31 Oktober 2008 di Cervantes Institute di Madrid Yang juga merupakan hari ulang tahun Sam Putri Meski baru berusia 15 tahun, namun Putri Leonor telah aktif dalam berbagai keikut sertaan bersama keluarga kerajaan Seperti dilaporkan oleh Daily Mail pada 1 Juli 2021 Bersama kedua orang tua dan adiknya, Putri Leonor hadir di tengah-tengah pemenang sebelumnya Dari penghargaan Princess Girona Foundation di Catalonia, Barcelona Ia bahkan merupakan presiden kehormatan yayasan yang akan memberikan hadiah pada pemenang tahun ini Selama upacara penghargaan Sementara pada 13 Juli 2021, ia juga bergabung pada pertemuan dengan United World College Atau UWC di Istana Kerajaan di Madrid Putri Ingrid Alexandra, Norwegia Putri Ingrid Alexandra merupakan anak pertama dari Putra Mahkota Hakon dan istrinya Putri Mahkota Metemerit Ia lahir pada 21 Januari 2004 dan berkesempatan untuk memimpin kerajaan suatu hari nanti Namun saat ini, Pangeran Hakon masih berstatus sebagai Putra Mahkota dari Raja Hart kelima dan Ratu Sonja Raja dan Ratu yang kini masih memimpin kerajaan Norwegia Tapi ketika benar-benar naik tahta Maka ia akan menjadi perempuan kedua yang memimpin kerajaan Norwegia setelah Ratu Margaret pada abad ke-15 Pada 1990, peraturan baru mengenai garis suksesi Primo Genitur Absolut diberlakukan Yang berarti tahta akan diwariskan untuk anak pertama tanpa memperdulikan jenis kelamin Mengutip royalty fandom, karena tidak dilakukan secara surut Putri Ingrid adalah anggota pertama dari keluarga kerajaan yang merasakannya Ia harus didahulukan daripada adik laki-lakinya Pangeran Severi Magnus Berbeda dengan sang ayah Hakon, ia justru lebih didahulukan atas kakaknya Putri Martha Louise Peran Putri Ingrid di hadapan publik dapat dilihat pada tahun 2016 Saat menyalakan api di depan 13.000 orang dalam upacara pembukaan Olimpiadi Pemuda di Lillehammer Pada musim gugur tahun 2020, sang putri mulai bersekolah di sekolah menengah atas LV Becken Salah satu sekolah terbaik di Oslo dengan persyaratan kelulusan yang sangat tinggi Itulah tadi perempuan-perempuan calon pemimpin kerajaan di masa depan Nah, dari kelima perempuan didaftar, manakah yang menjadi favorit kamu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!